Pemirsa sejumlah wanita terjaring razia pekat di Medan Sumatera Utara. Mereka terjaring setelah gagal bersembunyi di bawah meja saat menunggu pelanggan. Tim gabungan Dinasosial Kota Medan, TNI dan Polri merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan. Rahasia menyasar kawasan Jalan Iskandar Muda yang sering dijadikan tempat mangkal pekerja seks komersial yang menunggu pelanggan. Rahasia pekat juga berlangsung di sejumlah tempat spa di Jalan Biduk, Kota Medan. Seorang penjaga spa langsung mematikan lampu untuk mengelabui petugas. Namun penjaga itu berkilah jika tempat spa sudah tutup dan melempar kunci ke becak motor. Petugas akhirnya berhasil masuk dan mendapati tiga wanita yang baru saja melayani tamu. Selanjutnya mereka yang terjaring rahasia dibawa ke kantor Dinasosial Kota Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita juga punya surat tugas semua. Jadi masing-masing kita dari KOPP, Korresta, Dempom, KOPP, KOPP, Jerman sosial Kota Medan sendiri, ini telah punya surat tugas. Jadi bagaimanapun tidak bolehlah hal-hal ini untuk melakukan hal yang terbaik. Bagaimanapun juga kita hanya ini untuk melakukan pengawasan penertiban dan pembinaan. Selesai pemeriksaan, belasan PSK dibawa ke Panti Rehabilitasi Sosial di Tanah Karu, Sumatera Utara untuk mendapat pembinaan. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwana Sution, AINews, melaporkan.